Pemirsa Pembina Komunitas Sedekah Jumat atau KSJ AKB Piwan Lubis kembali mengukuhkan 35 kepengurusan KSJ tingkat desa di 3 kecamatan sekaligus. Kecamatan 50 Kota, Kecamatan Datuk 50, dan Kecamatan 50 Pesisir AKP Rusdi dipercayakan sebagai Ketua KSJ di 3 kecamatan tersebut. Pengukuhan berjalan dengan hikmat yang digelar di kantor perpustakaan Pantai Sejarah, Kecamatan 50 Pesisir Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pusai pengukuhan Kapolres Batubara langsung memberikan piagam penghargaan kepada seluruh Ketua KSJ desa dan pemberian SK kepengurusan. Dikukukannya 35 pengurus KSJ di wilayah hukum Polsek 50 telah menambah daftar kepengurusan KSJ di Kabupaten Batubara, menjadi 116 desa dan kelurahan dari 151 jumlah desa dan kelurahan yang ada di Batubara, artinya hampir mencapai 80 persen. Terima kasih telah menonton! Sebagai mana biasanya dan sudah menjadi tradisi dan misi dari berdirinya KSJ di Batubara, di dalam kegiatan apapun yang dilakukan KSJ, dipastikan adanya penyantunan anak yatim dan kaum duapa. Menurut Kapolres Batubara AKB Pewan Lubis, keberadaan kepengurusan KSJ nantinya harus sampai di tingkat lusun, dan tinggal 20 persen lagi yang belum ada kepengurusan KSJ desa. Hadirnya KSJ di tingkat lusun nantinya dapat langsung memantau keberadaan warga yang sangat membutuhkan bantuan dan juga anak yatim. KSJ di tingkat lusun, keberadaan kepengurusan KSJ di tingkat lusun, KSJ di tingkat lusun, keberadaan kepengurusan KSJ di tingkat lusun, KSJ di tingkat lusun, keberadaan kepengurusan KSJ di tingkat lusun, KSJ di tingkat lusun, keberadaan kepengurusan KSJ di tingkat lusun, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.